Rayanza Malik Ahmad atau yang juga dikenal dengan panggilan Cipung menjadi salah satu anak artis yang punya banyak fans dan cukup aktif di media sosial. Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini bahkan mempunyai akun media sosial sendiri bernama Tercipung Cipung. Akun media sosial ini terbilang cukup aktif menyorot kegiatan Cipung sehari-hari. Terbaru, akun TikTok Tercipung Cipung memposting kegiatan Umbosing Time Mama Gigi dan Cipung. Bukan sembarang Umbosing, Mama Gigi membelikan ipung hadiah satu kardus. Isinya adalah mainan dan barang dengan tema baby shark. Momen Umbosing ini dilakukan di rumah dan ikut disaksikan oleh Rafathar, Suslala, dan Susrini. Seperti apa sih keseruan momen Cipung dapat hadiah satu kardus dari Mama Gigi? Popmama.com telah merangkum keseruannya untuk Mama. Sebagai orang tua, Mama Gigi nggak pernah nanggung dalam membelikan sesuatu untuk sang anak. Tahu bahwa Cipung menyukai tokoh kartun baby shark, Mama Gigi langsung bercak memberikan hadiah bertema baby shark dalam jumlah besar, Umbosing Time. Ucap Mama Gigi seraya menggendong Cipung yang sedang asyik bermain dan mengajaknya duduk berdua. Pandangan mata Cipung pun tertuju pada kardus besar yang berada tidak jauh dari tempatnya duduk bersama Mama Gigi. Tutup mata ya, tutup mata. Ucap Mama Gigi yang begitu excited. Cipung yang belum bisa banyak bicara hanya menjawab dengan kata, Iya, dan menurut saat sang Mama menutup matanya. Hadiah pertama yang diberikan kepada Cipung adalah satu set raket tenis lengkap dengan bolanya. Hadiah ini cukup mengingatkan kepada sosok Papa Rafi dan Mama Gigi yang sempat bertanding tenis beberapa bulan lalu. Meskipun belum bisa memainkan olahraga tenis secara profesional, Hadiah pertama ini cukup menarik perhatian Cipung. Sebagai orang tua yang sibuk, Mama Gigi memiliki banyak cara untuk selalu dekat dengan anak-anaknya. Selain untuk memberikan hadiah kepada Cipung, momen Umbosing Time juga bisa menjadi momen Mama Gigi bonding dengan sang anak. Putra Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad, selalu membuat warganet gemas dengan tingkahnya. Untuk menuangkan kegemasannya, Nagita Slavina punya panggilan tersendiri untuk Rayanza, yakni Cipung. Ternyata, Cipung memiliki arti tersendiri bagi Nagita Slavina, berikut rangkuman Kompas.com. Nagita Slavina mengungkap alasannya menyematkan nama panggilan Cipung untuk Rayanza. Cipung tuh gara-gara waktu bayi Cipung-Cipung, gemas, ucap Nagita dikutip dari tayangan FYP Trans 7. Nagita menyebut sebutan itu adalah panggilan sayangnya untuk anaknya yang baru berusia 8 bulan tersebut. Ini eh maha panggilan kesayangan aku aja, ujar Nagita.